Saya memakni Bapak-Ibu, 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 dan Ibu, dan Ibu, dan Ibu. Saya memberikan penempatan informasi di meteorologi, meteorologi, dan dalam mengagalkan tugasnya PMKG didukung 178 stasiun pengawakan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terbari di atas 120 stasiun meteorologi, 33 stasiun biaya fisika, dan 21 stasiun meteorologi. dan tiga stasiun Global Atmosphere Works atau KAW di Kota Tabang, Sumatera Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan di Sorong, Papua. Kali wilayah yang besar meteorologi, klimatologi, dan biowisika di Medan, Jakarta, Denpasar, Makassar, dan Papua. Masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan biowisika secara cepat kurang. Tidak hanya itu, saat ini masyarakat dan komunikasi dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi inilah masyarakat telah dapat suatu informasi. Sebagai negara lain, dengan adanya perbijakan, bahwa itu yang daulah terlihat kita akan di tahun 2015 lalu. Pada tahun ini beberapa pilihan diperluaskan kepada masyarakat, yang nantinya diharapkan masyarakat dan saudara. Masyarakat, sebagai mata rantei dikitaran, masyarakat, masyarakat, dan biowisika diperluaskan kepada masyarakat. Masyarakat, sebagai mata rantei diperluaskan kepada masyarakat, dengan alasan inilah PMG Kembalon, biaya sosialisasi, biaya langitnya. Pertama, bahwa informasi meteorologi, meteorologi, dan biowisika, itu menggunakan informasi ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Bukan kait dengan risiko bencana. Baik itu informasi mengenai cuaca, beriklim, walaupun tidak tembak bumi, dan tsunami. Itu harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi ini dan melalui media masa ini, kami mengharapkan, karena media masa, mempunyai tempatan-tempatan dari kami untuk menyampaikan informasi dari PMG kepada masyarakat. Dengan masyarakat, lebih dini mendapatkan informasi, baik mengenai cuaca, kemudian iklim, kemudian perusahaan, kembang bumi, dan tsunami, maka masyarakat dapat memilih masyarakat dari yang saya sampaikan, yaitu mengenai risiko bencana itu.